Memainkan pola 3-4-3 saat menyeran dan 5-4-1 ketika ditekan, tim U19 Indonesia tampil impresif. Hasilnya skuad asuhan Indra Shave itu menang telak dengan skor 6-0 pada laga perdana grup ASEAN Under-19 Boys Championship melawan Filipina di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya. Kemarin malam, 4 gol tercipta di 45 menit pertama dan 3 di antaranya dilesakkan pemain belakang. Pada laga pertama di grup A, Timur Leste mampu menang tipis 3-2 atas Kamboja. Dengan hasil ini Indonesia dan Timur Leste sama-sama mengoleksi 6 poin. Namun Indonesia memimpin kelasemen sementara karena umbul produktivitas gol. Untuk pertandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Kamboja di tempat yang sama pada Sabtu 20 Juli mendatang. Terima kasih telah menonton!